Oke guys, jadi kali ini kita akan memberikan tutorial cara memperbaiki power supply polytron yang mati total gak ada tegangan sama sekali ya ini disini modulnya atau alatnya sendiri ini satu paket dengan power amplinya ada 4 buah transistor, TIP42 kemudian ini nih TIP berapa ya ya ini TIP42 ya sama ya ada 4, 4 pakai peningin juga kemudian ada satu mosfet ya disini untuk membuka gerbang atau membuka tegangan dari PWM disini ya mengontrol denyut nadinya jadi pakai ini jantungnya disini ya di belakang pakai IC SMD yang kecil nah jadi kita akan cek melalui tegangan kapasitornya dulu ya disini oke ini udah dicolok kemudian kita setting ke ke seribu dulu ya kita akan coba cek kapasitornya ini harus ada tegangan sampai kapasitor oke sampai kapasitor tegangannya ada oke sampai kapasitor dia ada sekitar 400 pol atau 300 pol ya 300 pol lebih nah sekarang kita akan coba lepaskan nah seperti ini lepaskan colokannya kalau misalkan di bagian PWM atau mosfetnya rusak maka tegangan disini tidak akan berkurang dengan secara cepat ya kita akan cek ini tegangan udah turun ya kita coba kita turunkan di 250 oke udah turun ya jadi di 50 volt dia standby tegangannya kenapa karena tegangan sisanya langsung diteruskan ke trapo ya dari PWM ini ya menggunakan denyut PWM ya jadi dia akan membuka switchingnya untuk meneruskan tegangan melewati trapo kemudian disalurkan ke power ya kayak gitu ya teman-teman teruskan ke power nah kalau misalkan tegangannya masih tersimpan 200 pol atau 300 pol dalam jangka waktu 10 menit atau 5 menit masih ada disini di kapasitor besar maka di bagian PWM disini ya ini gak berfungsi atau di bagian mosfetnya nah sekarang kita akan coba cek untuk jenis yang seperti ini sama persis kayak gini kita akan mengetahui kita akan cari dulu cari tahu tegangan yang menuju PWM ya tegangan menuju PWM disini nih ada dioda kita tepel ke negatif oke disini tegangannya ada ya teman-teman oke berarti tegangan yang menuju ke PWM ada nah otomatis ada kemungkinan di bagian disini nih di bagian mosfet ya kalau misalkan tegangan disini gak ada ya yang di dioda menuju ke mosfet gak ada itu dinyatakan mosfet yang rusak eh ini nih mohon maaf ya PWM yang rusak karena disini yang mengontrol tegangan supaya muncul disini di dioda dari IC PWM ini yang tipenya OB2269 kalau gak salah ya nah oke ini udah saya ganti teman-teman ya si IC nya dan mosfet untuk IC PWM nah kayak gini ini dari pabrikannya udah di amplas nah jadi kita pakai OB2269 atau 68 ini juga K765D saya pakai N7 N65 kalau gak salah ya pakenya persamaannya tapi mirip ya bisa pakai disini oke kita akan cek tegangan sekarang nah ini udah saya perbaiki udah saya ganti juga keduanya cek di bagian tegangan sini nih outputnya udah muncul ya udah dateng tegangan udah keluar oke tegangan udah keluar di 28V oke tegangan di 28V udah muncul sekarang kita cek yang 5V 5V juga udah muncul teman-teman ya oke jadi 5V udah muncul oke kita kecilkan dulu ini supaya terlihat nah ini untuk 5V ntar guys tanah ini ini ground oke kelihatan ya udah muncul 5V teman-teman ya berarti kita sudah berhasil memperbaiki power amplifier polytron dengan cepat ya karena hanya itu doang rata-rata yang sering rusak di bagian PWM dan MOSFETnya kalian cek tegangannya harus ada 12V untuk menyuplai di bagian PWM kemudian di sini ketiga ini harus ada ya dari positif kan tegangan akan diturunkan untuk menuju ke PWM kalian cek terus suri kalau misalkan tegangannya berkurang gak ada sama sekali sampai ke sini berarti ada resistor atau memang PWM nya rusak harus saya langsung ganti PWM karena bentuk kaki positif yang menyuplai dari sini disalurkan dulu ke IC ini kemudian dibiaskan kembali ya jadi ini sudah saya ganti sekarang kita akan dicoba oke